Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat CN235 merupakan satu-satunya jenis pesawat yang dirancang sekaligus diproduksi oleh Indonesia yang jumlah produksinya bisa melebihi dari angka 70 unit. Sebelumnya, dalam catatan sejarah, pesawat NC212 masih menjadi jenis pesawat dengan jumlah angka produksi terbanyak yang berhasil dikirimkan oleh PT Dirgantara Indonesia. Namun, secara jelas, PT Dirgantara Indonesia sendiri tidak ikut andil berpartisipasi dalam proses awal masa R&D atau Research and Development dari pesawat NC212, sedangkan untuk pesawat CN235, walaupun tidak secara mandiri, tetapi Indonesia sendiri ikut dalam proses R&D atau proses pengembangan, jadi bisa dibilang, pesawat CN235 merupakan pesawat pertama yang berhasil dirancang oleh Indonesia dan mencapai angka produksi hingga lebih dari 70 unit. Selain itu, pesawat CN235 juga merupakan pesawat terbesar buatan dan rancangan negara Indonesia yang bisa mencapai tahap produksi masal, jadi tidaklah heran, jika hingga saat ini pesawat CN235 masih menjadi produk pesawat buatan anak bangsa yang paling dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan menjadi produk pesawat kebanggaan bangsa Indonesia, apa saja keunggulan pesawat CN235, dan apakah pesawat ini masih bisa disaingkan dengan pesawat-pesawat buatan negara maju lainnya. Keunggulan pertama pesawat CN235 adalah karena pesawat CN235 muncul dan diproduksi dengan berbagai versi. Setidaknya saat ini pesawat CN235 masih diproduksi dengan 3 versi unggulan, yaitu CN235 versi sipil, versi transportasi militer, dan juga versi misi khusus atau special mission. Walaupun mungkin tidak terlalu populer, tetapi pesawat CN235 versi sipil sempat beberapa tahun terbang di langit Indonesia dengan layanan dari maskapai Merpati Nusantara Airlines. Selain itu, pesawat CN235 juga pernah dioperasikan oleh beberapa negara untuk penerbangan sipil. Namun tampaknya masa itu kini telah berakhir, karena saat ini tidak ada satu maskapai pun yang tercatat masih mengoperasikan pesawat CN235 sebagai pesawat sipil. Sedangkan untuk versi pesawat angkut militer, secara umum memang pesawat CN235 dilihat dari segi bentuk badan dan ekor peruntukannya cocok untuk versi tersebut. Tercatat, saat ini mayoritas pesawat CN235 buatan Indonesia masih didominasi dengan konfigurasi versi angkut militer, dan untuk versi special mission sendiri, saat ini tampaknya konfigurasi CN235 versi special mission menjadi versi CN235 yang mulai banyak dilirik beberapa negara. Keunggulan nomor 2 pesawat CN235, dalam masa operasionalnya, pesawat CN235 bisa diubah versi penggunaannya sesuai kebutuhan. Sesuai dengan yang dijelaskan di awal, pesawat CN235 saat ini mempunyai 3 versi unggulan, dan dari ketiga versi tersebut, dalam masa operasionalnya negara pengguna bisa melakukan perubahan versi pesawat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan negara tersebut. Namun, pada umumnya, proses perubahan versi pesawat CN235 bisa dan hanya dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia selaku produsen pesawat CN235. Beberapa contoh proses perubahan versi pesawat CN235 tercatat pernah dilakukan oleh beberapa negara. Beberapa negara diantaranya adalah, negara Korea Selatan yang pernah mengubah pesawat CN235 versi sipil bekas maskapai Merpati Airlines ke versi special mission. Pesawat tersebut saat ini tercatat masih dioperasikan oleh Korean Coast Guard. Selain itu, baru-baru ini negara Malaysia juga telah sukses melakukan perubahan versi ke sebanyak 3 unit pesawat CN235 miliknya. Perubahan versi tersebut dilakukan dari CN235 versi angkut militer ke CN235 versi special mission, yaitu CN235 Maritim Patrol Aircraft. Selain itu, sebenarnya masih ada banyak lagi keunggulan-keunggulan dari pesawat CN235 buatan Indonesia tersebut, terlepas dari segala hal. Pada umumnya semua pesawat memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, dan tentu semua pesawat juga memiliki pasar tujuan penjualannya masing-masing. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.